Ya daripada lo ngimeng gitu kan, lo nyabu cuma jadinya asep gitu kan Ya paling gak dari duit lo yang memang ada tabungan lebih ya kan Duit yang gak kepake lo bingung nih buat apa gitu kan Daripada beli narkoba gitu kan lebih baik lo investasikan lo tabung Bisa dialokasikan juga ke kripto ya gitu atau investasi gitu Untuk lo pelajari begitu lo bisa searching Selamat datang di The Bodos yang rasa pinter dilarang nonton Nah tadi di segmen sebelumnya kita ngobrol sama Bro Henry Dari sebuah komunitas kripto Nah hari ini di podcast part 2 tentang bukan edukasi Tapi untuk mengenalkan apa itu kripto korensi dan apa itu pintu Apakah pintu kemana saja seperti pintunya Doraemon ya kita gak tau ya kan Nah makanya hari ini gue ada tamu spesial nih kan Buat lo semua yang ingin memahami kripto korensi dan pintu sebagai aplikasi Yang menjadi wadah di Indonesia ya kan Ada Bro Ilham yang langsung mewakili dari pintunya ya kan Pintu itu sebagai sebuah aplikasi ya Ya betul banget Jadi perkenalkan pertama kali saya Ilham dari community Pintu Pintu merupakan aplikasi yang memfasilitasi transaksi jual beli aset kripto Jadi ya lebih seperti itu Transaksi jual beli aset kripto Aset kripto Dengan mudah dan instan Dengan mudah dan instan Tapi kalau untuk dapetin cuannya instan gak tuh mas? Tentu instan Jadi gini ya kalau instan untuk dapetin cuannya itu tergantung pada harga beli dan harga jualnya sendiri Harga beli dan harga jual Jadi sama aja kayak kita tuh berdagang Trading ya Trading Jual beli Beli murah jual mahal Apapun sebetulnya di dunia ini kan jual beli ya Iya betul Kalau beli di pasar Penjual sayur Dia beli dengan harga lebih murah dari distributor sayur Dan jual ke konsumen dengan harga jauh lebih Biar ada marginnya Betul Profitnya ini juga seperti itu lah ya Sama Iya betul Nah kalau Kan gue kalau ngeliat apa ya namanya pintu gitu kan Sebetulnya Kalau apa itu pintu tadi udah dijelasin kan Kenapa namanya pintu lah Karena Kripto harusnya kan namanya berbau-bau Yang apa ya Yang sesuatu yang Rumit Rumit ya Sesuatu yang digital banget gitu kan Kenapa namanya pintu Nah Jadi sebenarnya itu analogi dari CEO kita Jetsu Toyo Jadi untuk membuka kesempatan Berinvestasi Asset kripto dengan mudah gitu Kurang lebih seperti itu Jadi pintu itu sebagai Ibaratnya nih kalau orang Mau masuk rumah Iya Pintu deh Masuk ke Kamu pasti harus lo pintu dulu ya kan Betul Nah jadi mempermudah Mempermudah dan kita juga Memfasilitasi mereka Untuk bisa bertransaksi Dengan jual beli yang instan Kemudian transaksi yang juga mudah Duh filosofinya seperti itu Ya Seperti itu Tapi gak ada hubungannya Sama pintu kemana saja kan Gak ada sih sebenarnya Gak ada ya Tapi kalau nama PT-nya apa sih Tapi emang benar Jadi untuk nama PT-nya sendiri PT pintu kemana saja Iya Mungkin dulu yang Mikir kitanya Iya kan Mungkin dia suka Doraemon Mungkin Jadi dia Terinspirasi dari situ Iya Cuma kalau misalkan ditanya Kenapa namanya pintu Ya itu sebenarnya Analogi dari CEO kita Analoginya Filosofinya dari Pintu kemana saja Nama PT-nya Iya betul Jadi melalui Aplikasi pintu Kita bisa menuju Ke Finansial yang jauh lebih Sukses lagi lah E-wordnya Sukses dan bebas Tapi di Apa namanya Kripto E-wordnya gitu ya Kripto Investasi Iya Nah kalau Cara kerjanya tuh Kayak gimana sih Sebetulnya pintu Secara teknisnya lah gitu kan Kalau tadi kan sebelumnya kan Kita ngebahas tentang masih di permukanya nih Nah kalau Di pintu itu Gimana tuh mas Cara kerjanya Jadi untuk Cara kerja di aplikasi pintu sendiri Setiap pengguna Atau user itu Harus melakukan Pendaftaran akun terlebih dahulu Menyelesaikan proses Verifikasi identitas Setelah itu Pengguna juga bisa Melakukan Transaksi jual beli Instant Dan kirim atau terima Aset kripto juga Dengan instant Kesesama member pun juga Tanpa ada biaya Seperti itu Jadi Pertama kali Mereka harus Verifikasi dulu Gitu Jadi verifikasinya adalah Pertama apa tuh yang dibutuhkan? Untuk verifikasinya sendiri Itu yang dibutuhkan Verifikasi Email Kemudian Nomor telpon Identitas Untuk bisa Transaksi jual beli Aset kripto Dibutuhkan untuk Menyelesaikan proses tersebut Namun untuk Penarikan rupiahnya sendiri Itu harus Menyelesaikan Verifikasi akun bank Jadi Untuk Para pengguna yang Masih awam Masih belum tau Kayak Aduh bingung nih Kayak Gimana ya Cara trading Apa sih Kripto Apa sih Teknologi Blockchain Nah ini Pintu hadir Sebagai Sebuah solusi Yang memudahkan Para pengguna Untuk bisa Mengakses Ke dunia Kripto Karnsi Ke blockchain Dengan mudah Dan simple Jadi tanpa harus Bingung Gitu loh Apakah Misalkan nih Kan Orang awam nih ya Iya Nyubilah Awam Dia gak ngerti Gitu kan Nah apakah Pintu ini Secara Teknisnya Gitu kan Memang user friendly Gitu kan Oh iya Lebih Lebih mudah Untuk mengaksesnya Seperti Kayak misalnya Daftar marketplace Gitu kan Atau Ya Biasanya marketplace Yang paling banyak kan Iya betul Yang digunakan sama orang kan Buat belanja-belanja Kayak gitu Betul Ibu-ibu bisa Anak sekolah juga bisa Dan yang lainnya juga bisa Berarti Pintu pun bisa Sesimpel itu Sesimpel itu Dan Jadi Bisa dibilang ya Sama juga Sama seperti marketplace Dimana Di satu platform itu Ada Transaksi Ada pedagang Penjual Dan juga Pembeli Jadi Tentu untuk Bisa Mendapatkan Mendapatkan keuntungan Mendapatkan keuntungan Jangan bertransaksi Di Pintu Tentu Pengguna juga harus Menyelesaikan verifikasi Terlebih dahulu Seperti itu Oke Jadi Benar-benar Lo bisa verifikasi Dengan mudah Cuman Ibaratnya kan Kalau pinjaman online gitu ya Betul Verifikasi dulu Luka kan Koto Selfie Cepret Koto KTP Cepret Gitu kan Habis itu Daftarin akun bank Ya kan Udah terverifikasi semua Bisa tuh langsung Bisa ditarik Gak lebih bisa ditarik Iya betul Kayak gitu Dan sesimpel itu Untuk menggunakan Pintu ya Pintu Betul Nah terus Kelebihannya Selain itu Apa lagi mas? Kelebihannya itu Selain itu Ada juga Biaya penarikan Rupiah Ke bank yang Sangat Murah Yaitu 4500 Per transaksinya Dan juga Untuk Transfer aset Crypto Di pintu Itu tidak dikenakan Biaya Oh tanpa biaya Tanpa biaya Untuk ke sesama Pengguna pintu Oh oke Sesama pengguna pintu Tapi emang bisa Antar app Antar app Bisa Jadi sebenarnya Kalau misalkan Kita mau kirim Aset kripto Jadi di Pintu sendiri Ada beberapa Aset kripto Yang di listing Seperti Bitcoin Ethereum USDT Dan lain-lain Jadi misalkan Saya mau kirim Ke emas Emas Mau Terima Aset bitcoin Dari saya Jadi saya hanya Memerlukan Alamat Penerima dari Mas Kemudian Saya input Nominal Bitcoin Nemo saya kirim Kemudian Saya input juga Alamat Bitcoin Mas Kemudian Saya kirim Dan tinggal ditunggu aja Terus bisa sampai Setelah itu bisa juga Mas Transaksi Setelah itu Oh bisa juga Langsung Iya Tapi kalau misalkan Antara Jenis kripto yang lain Bisa gak Misalkan saya pakai Bitcoin Terusnya mau Dijadikan Ethereum Bisa Kalau di Pintu sendiri Jadi Untuk Hal tersebut Belum bisa Jadi Tapi maksudnya Secara Apa Umum Secara umum Secara umum Di Dunia gitu Sebetulnya bisa gak sih Sebetulnya bisa Tapi tergantung pada Pairnya Maksudnya gimana Terhadap Pairnya Jadi Pairnya itu Tergantung Jadi misalkan Ketika Mas mau beli Di setiap platform Tentu memiliki Pair yang berbeda-beda Jadi kalau misalkan Di Pintu sendiri Kita Pairnya itu Menggunakan rupiah Dan untuk Transaksi Jadi untuk Transaksi Bitcoin Ethereum Ketika mas punya Ethereum Kemudian Saya jual Dan maunya Jadi Bitcoin Itu gak bisa Jadi harus Dijual dulu Dalam bentuk rupiah Kedalam bentuk rupiah Baru beli Oh Dikonversikan dulu Dikonversikan dulu Betul Jadi Dikonversikan jadi rupiah Baru Rupiahnya Baru lo beliin Bitcoin Betul Kayak gitu Tapi Kalau sesama dari Cryptocurrency nya Belum bisa Kalau sesama Cryptocurrency nya Gak bisa Jadi harus Pairnya ke Rupiah dulu Iya Kecuali Bitcoin sama Bitcoin Bitcoin ke Bitcoin Untuk pengiriman bisa Pengiriman bisa Pengiriman bisa Jadi Sebenarnya pintu ini Bisa mengakomodasi Berbagai macam Kebutuhan Sebetulnya Itu kalau misalkan Anggaplah Gue nih Mau belanja Mau belanja Misalnya eBay Atau apa Misalnya di luar negeri Langsung dari Pintu itu Bisa langsung Atau Kita harus Masukin dulu Dari pintu ini Dimasukin ke Dalam itunya Jadi Bisa kan Bisa apa enggak Sebenarnya Tergantung ke platformnya Tergantung ke platformnya Jadi kalau misalkan Platformnya itu Menerima pembayaran Crypto Sebenarnya bisa-bisa aja Jadi kita cuma cukup Untuk mengirimkan Bitcoin yang kita punya Di wallet pintu Kemudian Kita kirim Ke alamat penerimanya Di platform tersebut Namun Seperti yang Kita tahu ya mas Bahwa kayak Di Indonesia sendiri pun Criptocurrency Belum bisa dijadikan Sebagai alat pembayaran Kayak banget Namun Untuk transaksi Seperti itu Bisa Namun tergantung pada Platformnya Misalnya di Tokopedia Kan enggak bisa Di Shopee Shopee juga belum bisa Pokoknya Yang masih ada di Indonesia Sayangnya Belum ada pilihan Belum ada pilihan Dan belum ada aturannya Belum aturannya Untuk bisa Kriptocurrency Untuk bisa Alat pembayaran Tapi kalau misalkan Di luar negeri Belum mau beli Itu Buat jadi alat pembayaran Di luar Bisa Ada beberapa yang Bisa Dan juga Ada yang enggak bisa Di luar Jadi makanya Tergantung platformnya Tergantung platform Dan negaranya juga Nah Kan misalkan Gue mau ikut nih Gue sih udah ikut Di pintu Gue udah ikut di pintu Cuman Gue mau tanya Lebih detail lagi nih Sebetulnya pintu ini Terdaftar apa enggak sih mas Terdaftar Jadi gini Banyak juga nih Yang nanya Ini pintu terdaftar Di OJK Atau BAPEPT ya Sebenernya Pintu itu Tidak terdaftar OJK Kenapa Karena Pembelian aset kripto itu Bukan masuk Kedalam instrumen keuangan Oh belum masuk Kedalam instrumen keuangan Jadi Kriptocurrency itu Masuknya ke komoditas Yang mana Untuk komoditas sendiri Diatur di bawah BAPEPT Seperti itu Jadi Pintu terdaftar Di BAPEPT Bukan di OJK Oke Jadi Terdaftar Bukan di OJK Karena bukan instrumen Keuangan Tapi sebagai instrumen komoditas Iya Betul Jadi adanya di BAPEPT Jadi Kalau misalnya orang Lu pada Nanya gitu kan Ini terdaftar apa enggak di pintu Terdaftar Terdaftar tentu Oke ya Tapi ingat Bukan instrumen keuangan Tapi terdaftarnya di instrumen Sebagai sebuah komoditas Betul Nah Kalau soal legalitasnya Legalitas tentu Kita juga udah Terdaftar Yang pertama Terdaftar di BAPEPT Dan juga Kita diawasi oleh Kominfo Gitu Jadi Tentu Iya Jadi tentu aman sih Untuk semua transaksi Kita juga tetap diawasi Oleh Kedua lembaga tersebut Jadi Dari Legalitas PT-nya Oh legalitas PT-nya juga Tentu Legalitas PT-nya juga Jelas Ada gedungnya juga Tadi kan udah juga Di video sebelumnya kan Head office-nya ada di Jalan Tamrin Di Jalan Tamrin Iya kan MHA Tamrin ya MHA Tamrin Itu head office-nya Sedangkan operasionalnya Ada di rukan permata Hija Iya Rukan permata Senayan Iya kan Oke Terus Oke Sekarang nih Biasanya kan orang Kalau ngomongin kripto Bitcoin Itu kan biasanya Mahal Iya kan Betul Apalagi sekarang Satu Bitcoin-nya Bisa 450-500 juta Iya Nah sebetulnya Kalau misalkan Gue mau nabung Ibaratnya mau investasi Di pintu Apakah semahal itu Nah jadi Untuk Transaksi Atau untuk Investasi di Pintu sendiri Tentu Gak harus Memiliki Satu Coin-nya Jadi Untuk Transaksi Di Pintu sendiri Itu Minimumnya Adalah 11.000 Minimumnya 11.000 Jadi 11.000 Kita udah bisa Berinvestasi Aset Kripto 11.000 Bisa Memiliki Kripto Betul Bisa nabung Betul Murah banget bro Iya kan Iya Tapi harus punya KTP sih ya Iya Jadi untuk Pendaftarannya Juga harus Berarti minimal Lo harus 17 tahun Kalau enggak Lo pake KTP Mak bapak lo Kalau lo mau Iya kan Kalau kayak gitu Belum bisa Jadi harus pake KTP Sendiri Kalau enggak Lo pake akun Ibaratnya Lo bikin akun Atas nama orang tua Lo bilang Gue mau main Kripto nih Mau nabung Kripto Iya kan Nah lo bisa tuh Iya kan Yang penting daftarnya Itu harus sesuai Data-datanya Tapi jangan pake nama Temen lo Iya kan Gue pake nama Temen gue aja nih Yang misalnya udah 17 tahun Ntar lo yang pake duit lo Ntar dia yang dapetin Karena secara legalnya Punyanya dia Ibaratnya gitu ya Jadi jangan kayak gitu Jadi dengan 11 ribu Iya dengan minimum 11 ribu Pengguna bisa Bertransaksi Jual beli aset Kemudian Investasi Aset juga Aset kripto juga Di pintu Apapun asetnya Entah itu bitcoin Entah itu ethereum Namun ya Untuk Jumlah nominal yang didapet Ya bukan satu ya Tapi ntar ada perhitungannya juga Gitu Nah kalo maksimalnya Bro Berapa tuh Bro Ilham Kalo maksimalnya Untuk bisa Ada gak Jadi untuk Maksimal transaksi Aset digital Di pintu sendiri Tidak ada maksimalnya Jadi untuk Transaksi Di Di pintu sendiri Entah itu bitcoin Atau ethereum Atau aset digital lainnya Itu pengguna bebas Bisa melakukan Transaksi Berapapun nominalnya Namun minimumnya Hanya 11 ribu Minimumnya Hanya 11 ribu Lo bisa Menabung Berbentuk Cryptocurrency Apapun bentuknya Bisa bitcoin Dan yang lain-lainnya Betul Jadi bener-bener ini Pintu Sangat Memudahkan Buat lo investasi Karena sekarang Cryptocurrency ini Salah satu Pilihan Betul Salah satu Alternatif Alternatif Untuk lo investasi Selain Tanah Dan yang lain-lainnya Emas Dan yang lainnya Nah lo bisa juga Di cryptocurrency Tapi Gue denger-dengar Apakah Pintu ini Sebagai satu-satunya Atau Satu dari yang terbaik mungkin Atau gimana Jadi gini Untuk pintu sendiri Hadir Itu karena Banyak orang awam Yang Tidak paham Apa itu Cryptocurrency Apa itu Blockchain Jadi Kita tentu Sangat memudahkan Pengguna Baik dari sisi UI-UX Dari sisi Penggunaannya Kemudian Juga Untuk Hal tersebut Sehingga Tidak Memudahkan Tidak Membingungkan Para Pengguna Yang ingin Melakukan Investasi Atau Trading Aset Crypto Oke Terus Kalau misalnya Ada Sesuatu Yang Apa namanya Sesuatu Bukan masalah Maksudnya Apakah CS-nya Bisa Available Terus Karena kan Biasanya kan Misalkan Ada Satu Pengiriman Uangnya Atau ada Gagal Masuk password Lupa password Apakah Bisa langsung Cepat Ditanganin Sama CS-nya Atau gimana Tentu Jadi untuk Customer service Kita Berjalan 1x24 jam Wah 1x24 jam Senin sampai Minggu Senin sampai Minggu Jadi kalau misalkan Ada yang Kesulitan Ada masalah Ataupun Bingung Cara pakai pintunya Bisa kontak Customer service Dan juga Gabung ke Grup Telegram kita Ada di pintu Indonesia Bukan yang lain Jadi hanya itu Oh iya Gue Lupa Jadi kalau Misalnya Lo lihat Tampang Mas ini Mungkin ada Di akun Akun Lain Akun Akun Bodong Bisa Gue pastikan Itu palsu Karena Akun Bro Ilham Ini Hanya ada Di Di Ilham RSD Di Di Telegram Hanya itu Dan selain itu Selain itu Palsu Jadi cuma ada Di Telegram At Ilham RSD Nanti gue Taruh di bawahnya Jadi Karena ini Orangnya langsung Ada nih Gak cuman fotonya Doang Jadi jangan sampai Lo Salah Wah Itu dia Kayaknya Kemarin yang Melipu Gue Jangan Ya gitu Juga sih Tambahan Jadi Untuk Para pengguna Juga Mohon Untuk Tidak Gampang Terkena Iming Iming Kayak Ayo Misalkan Investasi Ini Di gue Satu juta Nanti besok Bisa balik Jadi lima juta Itu tentu Kita gak pernah Ya kayak gitu ya Tentu itu Penipuan Dan kita juga Tidak pernah Meminta Data-data Sensitive Dan juga Tidak pernah Meminta Pengguna Untuk Mengirimkan Sejumlah uang Oke Jadi Gak pernah Ibaratnya Lulun Pintu ini Atau Bro Ilham ini Apa ngasih Peminta gitu ya Orang untuk Kirim Atas nama pribadi Betul Kecuali lewat Aplikasi Pintu Jadi ya Itu atas Kemauan usernya sendiri Oh saya mau Trading Tapi Aset Tapi saya belum punya saldo nih Yaudah saya deposit dulu aja Nah itu ya It's okay Karena emang Kemauan dari Si usernya sendiri Oke Nah Selama ini nih Bro Ilham Apa sih kendala yang paling Yang lo inilah gitu ya Selama Lo ngadepin User 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 gitu Untuk kendala sih Sejauh ini Gak ada yang begitu Bikin Aduh ini gimana ya Kebingungan So far so good Karena kita punya Di balik itu Tim yang Solid Dan juga tim yang Profesional Jadi apapun Kendalanya Itu bisa cepat Ditangani Jadi bener-bener Yang udah kompeten Iya kan Untuk Aplikasinya Secara supporting system Yang ada di grupnya Iya kan Betul Dan Secara perusahaan Dan timnya Timnya Semuanya kompeten untuk Menyelesaikan Masalah-masalah Atau isu-isu Yang ada Di Lu semua nih Yang Lu pengen gabung Lewat Pintu Iya kan Tetapi Foundernya ini Sebetulnya Orang Apa sih Nah Untuk Foundernya CEO-nya sendiri Sebenernya orang Indonesia Namanya Jet Sutoyo Jet Jet Sutoyo Jet Sutoyo Oke Jadi Aplikasi ini adalah Aplikasi Anak bangsa Anak bangsa Betul Startup Iya kan Bisa termasuk startup ya Bisa dibilang startup ya Karena kan baru juga kan Baru Iya kan Jadi bisa dibilang Lu harus support juga Gitu Apa startup Startup Lokal Iya kan Lokal pride Lokal pride Lokal pride Lokal pride Lo harus support Iya kan Daripada Lu Menginvestasikan Uang lu Tapi Lewat aplikasi Yang dimiliki sama Orang luar Orang luar Iya betul Berarti duit lu Lari keluar Nah Apa gak lari ke dalam Iya kan Di dalam negeri aja Iya jadi puterannya tetap ada disini Iya kan Iya Dan ini sih kayak Mau info juga Bahwa Kan kita juga baru launching nih Tahun 2020 Bulan April ya Dan udah Hampir setahun Jalan Untuk Pintu sendiri Bisa dibilang Memiliki Biaya penarikan rupiah Yang Paling rendah Untuk penarikan Rupiahnya sendiri Hanya 4.500 Kemudian juga Gak bikin orang Bingung Untuk cara Pakainya Karena kita memiliki UI UX Yang begitu Mudah Dimengerti orang Dan juga Bagus gitu Simple tentunya Simple Dan itu sudah Dipikirkan sebelumnya Sebelum Memulai gitu kan Betul Jadi disesuaikan Dengan Para pengguna Indonesia Betul Iya Karena kan orang Indonesia nih Pengennya Ya begitu Begitulah ya kan Yang gampang-gampang aja Gitu kan Makanya orang lebih mungkin Banyak milinya Whatsapp Dibandingin telegram Betul Meskipun sekarang Whatsapp pada bilangnya Ada Apa Data Gimana Gimana Tetap aja Gak turun-turun juga Penggunanya Tetap banyak Padahal mungkin lebih aman Yang lain Betul Betul Nah orang Indonesia Begitu kan Iya kan Nah makanya Pintu ini Hadir Di Indonesia sebagai Meskipun usianya Masih muda Masih muda Iya kan Tapi Nah biasanya Yang muda-muda itu adalah Pilihan Iya Karena biasanya yang lama-lama Iya kan Udah Gimana gitu Udah mula-mula Inspire Makanya kalau orang Biasanya nyarinya istri muda Istri muda Gak pernah Gak pernah Oh gue mau nyari istri tua Gak ada Gak ada ya Iya betul Iya bener gak Nyarinya istri muda Istri muda Iya kan Sama juga Kita mau nyari sebuah Aplikasi pilihan Kita cari dulu yang Mudah Mudah Gitu Dan juga Kita pelajari dulu Gitu kan Betul Apakah Jadi objektif Objektif Iya kan Kalau yang Besar Apa keunggulannya Iya kan Betul Kelemahannya apa Kalau yang baru Apa keunggulannya Jadi lebih objektif juga Betul Betul Jadi pesan gue juga Buat para penonton Para penonton Jadi nyanyi Iya Jadi Lo harus teredukasi Asli deh Betul Betul Apapun yang lo kerjakan Di dalam Kehidupan lo Apa yang lo mau investasikan Apa yang lo mau masuk Kedalam tubuh lo Lo harus Teredukasi Begitu kan Jadi Lo gak dibegu-beguin orang Betul Betul Bener gak Betul Jadi Video ini Adalah Salah satu Bentuk Untuk Bukan mengedukasi Tapi Untuk mengenalkan Sebuah sudut pandang Yang baru lah Ibaratnya Betul Pintu ini Bisa lo pelajari Karena sekarang kan Jamannya Udah terbuka Terbuka Iya kan Kalau misalnya Lo bodong Pun pasti ketahuan Iya Iya betul Bener kan Gak mungkin juga Karena tadi Bro Ilham ini Mewakili dari Pintu Iya kan Dan Apa yang di Omongin ya tadi Statementnya Lo bisa langsung Searching di google Juga gampang Betul Bener gak Apakah bener Kantornya ada di Sudirman Atau bener Operasionalnya ada di sini Iya Apakah siapa itu Pendirinya pintu Iya betul Apakah dia sudah terdaftar Sebagai Komunitas Iya kan Nah Kalau misalkan Apapun yang kita obrolkan Di sini Adalah suatu kebenaran Ya memang Lo harus Ngeliatnya dari sudut pandang Yang objektif juga Betul Jadi sebuah pilihan Ya daripada lo Ngimeng gitu kan Lo nyabu Cuma jadinya asep Gitu kan Ya paling gak Dari duit lo Yang memang Ada tabungan lebih Ya kan Duit yang Gak kepake lo bingung nih Buat apa gitu kan Daripada beli narkoba Gitu kan Lebih baik Lo investasikan Lo tabung Bisa dialokasikan Kepito ya Gitu Atau investasi Ya Untuk lo pelajari begitu Lo bisa Searching Betul Ya kan Nah Ada lagi gak mas Ilham bro Ilham Yang lo mau sampaikan ke Penonton Tentang Pintu ini Oke Jadi Buat Temen-temen yang nonton Mungkin kalau misalkan Emang tertarik Untuk coba Aplikasi pintu Jangan ragu Dan jangan Bingung juga Karena Di dalam appsnya pun Juga sangat mudah Dan simple Jadi Kalau misalkan Temen-temen bingung Disitu juga ada Cara-caranya Bagaimana Cara verifikasi Cara Trading Cara Investasi Kemudian Kayak Ini Saya harus ngapain sih Kayak gitu-gitu Tentu Kita juga Menyediakan Satu portal Yang Emang Difokuskan Untuk para newbie Ada pintu Akademi Pintu Akademi Pintu Akademi Gak cuman Dangdut yang ada Akademi Saudara-saudara Pintu pun ada Akademi Jadi lo bisa belajar Jadi disitu Betul banget Jadi disitu ada Pembahasan soal Teknologi Blockchain-nya Kemudian Cryptocurrency Kayak gitu Dan lain-lain Jadi kuliah lah Gitu ya Betul Jadi gak Sembarangan nih Ada kelasnya Iya Jadi selain lo Menginvestasikan uang lo Untuk Investasi di Masa depan Lo juga investasi Berbentuk pengetahuan Di pintu bisa dapet dua Investasi pengetahuan Dan investasi berbentuk uang Betul Dan ingat Cuman 11 ribu Lo bisa mendapatkan Cryptocurrency Nah itu makanya Gue bergabung sama Pintu Dan semoga Apa yang Kita share Dari tadi Dari video part pertama Bersama Bro Ilham Hari ini Bisa Menjadi sebuah Pilihan Dalam kehidupan lo Semua Yang terpenting Adalah Lo Itu dia Teredukasi Dan lo Ngerti dulu Apa yang akan lo Kerjakan Dan apa yang Mau lo lakukan Kayak gitu lah ya Oke Gue rasa Video ini Cukup Bermanfaat Lo bisa share Ke Teman-teman lo Ke keluarga Atau siapapun Yang memang Punya Keinginan Gitu ya kan Atau Gue bingung nih Gue mau kemana Dan yang lain-lainnya Lo bisa tonton video ini Dan lo bisa Share Dan jangan lupa Nanti lo Kalau memang lo Pingin kepo-kepoin Sebelum lo bergabung Nanti lo bisa Klik di link deskripsi Juga nanti ada di PIN Nanti ada Kode referralnya Juga dari The Bodos Dan lo bisa langsung Kepo-kepoin Dan lo pelajarin dulu Kalau sudah Ya pun 11 ribu Lo bisa belajar Dan berinvestasi Dimana lagi Lo bisa dapetin Iya kan Cuman di pintu Meskipun masih muda Tapi yang muda-muda itu Biasanya Membawa Apa ya Kebaharuan gitu Lebih fresh Lebih fresh Lebih update Iya lebih update juga Dan lebih anak muda Iya Oke sampai jumpa Di video-video berikutnya Jangan lupa Terus support The Bodos Dengan segala movementnya Berkarya tanpa narkoba Menikmati hidup Tanpa narkoba Duit lo daripada Buat narkoba Lebih baik Lo berinvestasi Di kriptokuransi Lewat Pintu Kemana Saja Oke Saya Ilham Kita berdua Sampai jumpa